Selamat berjumpa dalam kajian jurnalistik Kali ini kita akan melihat kode etik jurnalistik Nah, wartawan Indonesia itu bekerja Dengan aturan undang-undang pers dan juga kode etik jurnalistik Apa saja isi kode etik jurnalistik? Kita lihat pasal 1, wartawan Indonesia bersikap independen Menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretika buruk Jadi, pertama adalah bahwa wartawan itu menulis berdasarkan fakta Berdasarkan keakuratan data dan fakta Nah, bagaimana menuliskan berita itu ya ikuti aturan 5W1H Dan demikian maka berita itu akan akurat, berimbang, dan tidak beretika buruk Kemudian pasal kedua dalam kode etik jurnalistik Menyebutkan bahwa wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik Profesional disini artinya bahwa pekerjaan-pekerjaan wartawan itu Sepenuhnya dilakukan secara baik, bertanggung jawab Tidak berdasarkan pada katakanlah dendam, kedengkian, atau niat buruk kepada orang lain Tetapi sepenuhnya berdasarkan pada sikap-sikap profesional Kalau dalam menulis berita berarti kan tadi harus 5W1H Harus berdasarkan fakta Tidak membuat hoax, fitnah, dan lain sebagainya Kemudian pasal tiga kode etik jurnalistik menyebutkan bahwa wartawan Indonesia selalu menguji informasi Memberitakan secara berimbang Tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi Serta menerapkan asas praduga tak bersalah Disini terlihat bahwa setiap menulis berita Wartawan itu dituntut untuk menguji terlebih dahulu Check and recheck terlebih dahulu tentang informasi tersebut Benar atau tidak, sesuai fakta atau tidak Karena ini penting sekali untuk menjamin bahwa berita itu memang akurat Kemudian kode etik jurnalistik pasal empat Menyebutkan bahwa wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul Jelas sekali ya Bahwa wartawan itu tidak diperbolehkan membuat berita yang dikarang-karang Bohong, apalagi fitnah, apalagi memberitakan hal-hal sadis, dan cabul Kemudian pasal lima kode etik jurnalistik mengatakan bahwa Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila Dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan Ini dua hal ya Tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila Artinya melindungi identitas mereka Agar harga dirinya itu terpelihara Kemudian tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan Apapun anak itu harus diperlakukan baik Meskipun dia itu katakanlah harus mempertahankan menjawabkan kejahatannya Tetapi aturan ini menyebutkan bahwa identitas anak itu harus tidak disebutkan Kemudian pasal enam kode etik jurnalistik menyebutkan bahwa Wartawan Indonesia tidak menyelagunakan profesi dan tidak menerima suap Kalau kita pernah mendengar ada wartawan bodrek Wartawan yang menerima suap atau apalagi meminta uang Itu jelas menyalahi kode etik jurnalistik Kemudian pasal tujuh Mengatakan bahwa wartawan Indonesia tidak memiliki hak tolak Wartawan Indonesia memiliki hak tolak Untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia Diketahui identitas maupun keberadaannya Itu kira-kira bunyi dari pasal tujuh Kemudian pasal delapan Wartawan Indonesia tidak menuliskan atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka Atau diskriminasi terhadap seseorang Atas dasar pembedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa Jadi disini dituntut sikap pluralisme Disini dituntut sikap kesadaran akan kemajemukan Dari setiap wartawan dalam menulis berita Kemudian pasal sembilan Kode etik jurnalistik menyebutkan bahwa Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya Kecuali untuk kepentingan publik Hak narasumber itu harus dilindungi Apabila narasumber ingin tidak diketahui namanya Maka itu harus dipelihara seperti itu Kecuali ada kepentingan publik yang mengharuskan bahwa sumber itu harus dibuka Nah pasal sepuluh kode etik jurnalistik mengatakan bahwa Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita Yang keliru dan tidak akurat Disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa Jadi wartawan itu harus meralat pada saat beritanya itu memang salah Dan kemudian pasal 11 menyebutkan bahwa wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi Secara proporsional Artinya kalau seandainya ada berita yang kemudian orang tidak terima dan itu memang tidak benar Maka harus ada hak jawab dan hak koreksi Agar kemudian setiap orang itu terlindungi dari fitnah, dari hoax, dari hal-hal yang merugikan setiap individu Baik, saya kira itu Terima kasih Semoga bermanfaat